Halo teman-teman cupang mania assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jadi kali ini gue mau ngebahas ikan cupang glopis ini asal mulanya tuh dari mana ya teman-teman nah jadi seperti yang kita kenal ikan cupang glopis ini sebenarnya banyak jenis ya bukan banyak jenis maksudnya ada dua jenis yang itu kayak dragon gitu warna merah ya tapi yang sering yang kita lihat itu untuk glopis itu kebanyakan untuk ikan hias nah contohnya seperti ini teman-teman nah jadi ini untuk ikan ikan hiasnya ya untuk hias di aquascape teman-teman kalau teman-teman punya aquascape tersendiri oke ya langsung kita lanjut ke penjelasannya awal mula ikan cupang glopis ini tercipta jadi gini teman-teman pada tahun 2017 itu di Amerika Serikat dari ilmuwan sana ya 2017 dia lagi mulai untuk menyutikan pigment ya jadi pigmentnya itu dari pigmentnya teman-teman nah jadi pigmentnya itu dari pigment ubur-ubur terus DNA yang diambil ya nah jadi dia pakai dua DNA DNA ubur-ubur sama DNA anemon laut seperti ini teman-teman nah jadi kedua DNA ini tersebut ya yang gue tahu itu yang kalau gue baca di buku itu disuntikin ke ikan cupang yang masih selok teman-teman yang belum ada warnanya ya kan ya gua nggak tahu bagaimana cara dia tercipta jadi disini gua ngejelasin itu biar teman-teman enggak ragu gitu untuk membeli ikan cupang glopis nah jadi kalau di Amerika Serikat itu kita beli ikan cupang glopis ini enggak sembarangan teman-teman enggak sembarangannya kita tuh harus ada perizinan dulu dan juga dikasih sertifikat ikan cupang glopisnya seperti kayak ikan arwarna gitu ya di kan pakai chip pakai sertifikat jadi jelas ikan ini tercipta dari mana nah jadi ikan cupang cupang glopis pun seperti itu seperti ikan arwarna dia dapat sertifikat ya teman-teman nah jadi kita lanjut jadi si DNA ubur-ubur sama si DNA anemonaut itu disuntikin ke ikan cupang glopis teman-teman jadi disini biar teman-teman enggak ragu apakah dia genetik apa gimana ya kan nah yang gua tahu itu di Indonesia itu sekarang udah menjadi genetik teman-teman udah bukan suntikan lagi jadi kalau teman-teman breeding ikan cupang glopis ini itu udah langsung dapat glopis yang pasti itu dapet selo ya teman-teman enggak kemungkinan enggak dapet selo pasti dapet selonya nah contoh seperti ini kan ada yang selo-selo juga kan ya ada yang selo ada yang berwarna walaupun dia umur sekitar tiga hari dia itu warnanya udah mulai warna gini kuning Green Electric ya atau glopis dan elektrik yang berasal dari Amerika Serikat jadi sebenarnya gua juga sebenarnya agak-agak takut juga nih untuk cerita ke teman-teman ikan cupang glopis ini takutnya ada yang salah kalau ada yang salah pasti kan pada komennya kalau komen itu berarti gua harus lebih belajar lagi dan terima kasih juga kalau udah di komen jadi kita sama-sama belajar teman-temannya biar disini tuh kita nggak ada saling teragu-raguan gitu ya nah sayangnya gua sendiri ikan cupang glopis ini belum terlalu punya ya kalau ikan cupang glopis ini gua punya pasti udah gua crossing-crossing dan enggak tahu jadinya apa gitu kan memang hobinya gua hobinya crossing teman-teman jadi gitu kalau teman-teman sekarang mau beli ikan cupang glopis itu yang pasti enggak usah ada keraguan karena sekarang udah jadi genetik teman-teman enggak maksudnya kalau teman-teman kan pasti udah punya rasa takut ngakut jadi breeding jadinya yang aneh-aneh gitu ya yang terjadi nah pada kenyataannya itu enggak jadi aneh-aneh teman-teman dia langsung menjadi ikan cupang glopis walaupun dapet selo ya selo pun hanya beberapa enggak terlalu banyak sampai 30% paling yang dapat selonya cuman 10% teman-teman enggak sampai banyak-banyak dan untuk harganya di bandrol bandrol itu kalau di Amerika Serikat untuk si betinanya itu dia di harga 7 dollar teman-teman 7 dollar untuk si harga betina yang enggak tahu itu untuk ukurannya ukuran apa sesapa ya dan untuk si jantannya yaitu di bandrol dengan harga 85 dollar ya kan dan itu juga gue bilang lagi enggak tahu sesapa kalau di Indonesia ikan cupang glopis ini dengan harga sekitar satu jutaan per pair 500-1 juta per pair lah ya di Indonesia sendiri itu yang gua tahu karena gua juga pernah jual juga gitu teman-teman makanya gua kasih tahu harganya segitu dan itu ada di mural mural cupang juga di temen gua yang ada di pekalongan teman-teman semoga penjelasan gua ini masuk ke teman-teman ya walaupun ada salah-salah kata walaupun ada salah-salah gua berbicara ya tolong di maafin karena bukan gua penciptakan cupang ini ya karena ini dari Amerika Serikat teman-teman bukan dari gua langsung gitu jadi kalau ada yang bilang bang ini kerosinan ini kerosinan ini enggak ya teman-teman itu bukan hasil kerosinan tapi ini hasil dari gen genetika ya pertama di dunia ikan cupang ini ya kan yang selama ini kita tahu kan cuman ikan hias doang glopis ada warna peach ada warna orange ada warna ada warna blue gitu ya ada warna stabilo juga tapi ini ikan cupangnya dia cuman ada satu warna itu warna Grand Electric kayak gitu ya gua jadi bingung juga ngajarnya seperti apa jadi cuman seperti inilah gua bisa jelasin teman-teman dan semoga masuk di pikiran teman-teman masuk pikiran oke ya sebelumnya langsung gua akhirin ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton